Hai sahabat Zodiac AID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung pada 23 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2023. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau, join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung pada 23 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2023. Simak Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung pada tanggal 23 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2023. 23. Sementara beberapa Zodiac akan melihat keberuntungan berpihak pada mereka, Zodiac lainnya akan menghadapi hambatan keuangan pada minggu ini. Namun, jika Zodiac Anda tidak tercantum, maka Anda akan menghadapi minggu yang stabil. Baca terus prediksi astrologi mengenai Zodiac yang beruntung dan tidak beruntung mulai dari hari Senin, 23 hingga Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. 1. Taurus Lahir pada tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei. Ada kemungkinan terjadi perbaikan dalam situasi keuangan para Zodiac Taurus. Semua ini adalah hasil dari kerja keras Anda. Selama seminggu ke depan, Anda akan menjadi sangat positif dan energi, yang efeknya akan terlihat dalam pekerjaan Anda juga. Jika Anda berpikir tentang perubahan apapun, maka saat ini akan tepat untuk Anda. Pada tanggal 23 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2023 ini Zodiac Taurus akan sangat romantis bersama pasangan. Anda akan merasakan adanya cinta sejati. Namun, akan lebih baik lagi jika Anda melakukan tindakan pencegahan terkait kesehatan. 2. Gemini Lahir pada Tanggal 21 Mei sampai tanggal 20 Juni. Selama periode ini, akan ada perubahan positif di setiap bidang kehidupan para Zodiac Gemini. Baik itu pekerjaan atau bisnis, kemungkinan besar akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras Anda. Bahkan, beberapa dari Anda yang sudah bekerja di prediksi akan mendapatkan promosi dan penghasilan Anda akan meningkat. Pada saat yang sama, para pebisnis bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Bisnis Anda pun akan berkembang pesat. Kehidupan keluarga akan bahagia dan akan ada suasana damai di dalam rumah. Selama seminggu ke depan, Zodiac Gemini akan dapat memberikan waktu yang cukup untuk orang yang Anda cintai, yang akan meningkatkan rasa manis dalam hubungan. 3. Scorpio Lahir pada Tanggal 23 Oktober sampai tanggal 21 November. Minggu ini akan menjadi minggu yang sangat indah untuk para Zodiac Scorpio. Beberapa masalah besar Anda akan terpecahkan. Anda akan menemukan diri Anda dalam suasana hati yang lebih baik. Selama periode ini, Zodiac Scorpio akan membuat semua keputusan dengan sangat bijaksana. Kondisi keuangan Anda juga akan membaik. Selain itu, jarak dalam hubungan mungkin akan berkurang. Namun, Anda harus menjaga ucapan dan perilaku. Apapun situasinya, Scorpio disarankan untuk dapat mengendalikan emosi. Lanjut, next, Zodiac yang tidak beruntung. Meningkatnya tekanan kerja juga akan meningkatkan kelelahan dan stres para Zodiac Aries. Selama seminggu ke depan, Anda mungkin juga harus menghadapi masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu, pikiran negatif juga dapat mendominasi Anda. Banyak jenis pikiran yang salah akan muncul di benak Zodiac Aries. Anda disarankan untuk tidak membuang-buang waktu yang berharga untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jika Anda merencanakan dan mencoba menyelesaikan pekerjaan, Anda pasti akan berhasil. Ada kemungkinan terjadi peningkatan pengeluaran, jadi jangan ceroboh dalam hal apapun dalam urusan uang. 2. Leo Lahir pada Tanggal 23 Juli sampai tanggal 22 Agustus Masalah mendadak pada pekerjaan yang sedang berjalan dapat menyebabkan kerugian finansial yang membuat Anda sangat kecewa. Ada pasang surut dalam hidup, jadi Anda harus tetap positif. Minggu ini tidak akan menjadi sesuatu yang spesial untuk Zodiac Leo dalam hal uang. Anda harus membelanjakan uang dengan bijak, jika tidak, rencana masa depan Anda akan terhambat. 3. Libra Lahir pada Tanggal 23 September sampai tanggal 22 Oktober Selama tanggal 23 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2023 ini, beberapa orang mungkin menjadi penyebab kejengkelan Anda. Dalam situasi seperti itu, Anda harus bertindak dengan sangat bijaksana. Kemarahan dan ketergesa-gesaan dapat menyepar buruk keadaan. Minggu ini akan menjadi minggu yang mahal untuk Anda dalam hal uang. Mungkin ada beberapa pengeluaran yang tidak diinginkan dan Anda tidak akan dapat menabung banyak. Selain itu, kondisi kesehatan Anda mungkin memburuk karena gangguan pencernaan. Sebagian dari Anda mungkin akan mengalami masalah yang berhubungan dengan perut. Demikian rincian Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung selama periode seminggu ke depan, tanggal 23 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2023. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung pada 23 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2023. Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi, terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023, juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiac Mingguan yang beruntung dan tidak beruntung pada 23 sampai tanggal 29 Oktober tahun 2023. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.